Halo semuanya, balik lagi dengan gue Nace, host Gcube yang sekarang bakal ngomongin atau jelasin beberapa item core yang sangat penting untuk beberapa champion-champion yang ada di LOL jadi kalau kalian penasaran apa aja, Skwee, lihat disini ingat, disini gue gak bakal menjelaskan seluruh item yang ada di Wild Rift soalnya kenapa? kelamaan banget jadi gue males banget kalau kalian harus dengerin gue ngomong sepanjang banget jelasin satu persatu mendingan gue jelasin aja yang kalian pentingin banget atau yang kalian perlu banget untuk beberapa champion tipe-tipenya yang pertama gue bakal jelasin kepada champion-champion yang mengandalkan ability-nya untuk memberikan damage kepada musuh yang gue maksud seperti Annie, lalu Ahri, lalu Orianna, dan juga Fizz disini gue gak menyebutkan semua champion yang ada soalnya ribet banget jadi pokoknya champion-champion yang mengandalkan ultinya sebagai salah satu sumber damage-nya harus menggunakan item ini yang bernama Awakened Soul Stealer ya disini dia akan memberikan 65 mana, 20% cooldown reduction, dan tambahan 200 mana dan item ini juga memiliki pasif yang sangat penting untuk para champion-champion yang sebenernya gue sebutin jadi kalau kalian membunuh atau gak assist temen kalian untuk membunuh satu champion kalian akan mendapatkan 3% setiap championnya jadi kalian harus bunuh 5 champion beda-beda untuk mendapatkan 15% cooldown reduction di ulti kalian jadi 20 tambah 15 sama dengan 35 cooldown reduction itu dari satu item, belum dari item lainnya lagi lalu masih di champion-champion seperti Orianna, Annie, juga Fizz, dan kawan-kawannya lagi dia juga memperlukan Luden's Echo Luden's Echo juga memberikan 10% cooldown reduction 80% magic power, dan juga 300 mana dia juga memiliki efek tertentu, sangat spesifik kalau lu lagi jalan, dia bakal nge-charge sampai 100% nah setelah itu, serangan magic kalian akan menyebar ke musuh terdekat jadi total 3 orang yang kena jadi begitu itu merupakan salah satu item core yang sangat dipentingin banget sama champion-champion tersebut kenapa? cooldown reduction seperti Annie, warranty burstnya lebih sering jadi kalian bakal wanying, ini ultinya siap mulu ribet buat nge-gang atau nge-ward lawan Annie jadi begitu, salah satunya gua bakal ngejelasin lebih detailnya per champion aja kalau ini lebih ke arah core-corenya aja kategori item berikutnya adalah untuk champion yang biasanya main melek dan gampang banget untuk dikiting kayak Nasus, Trindamir, lalu juga ada Garen, dan jitu-jitu lah disini, gua bakal menjelaskan apa saja yang kalian perlukan untuk melawan hero-hero yang sering banget nge-kait nge-kait nih, kayak Fein, Jinx, Ace, dan kawan-kawannya lagi nah, untuk kalian yang tank juga, tank fighter, mungkin assassin tapi gua lebih fokus ke tank fighter-nya kalau kalian tank, dan kalian main di Baron Lion, kalian bisa bikin Enchant Glory kenapa Enchant Glory? jadi, Enchant Glory merupakan item aktif yang ada di WR jadi, asal kalian pecat, kalian akan berlari kencang dan kalau kalian sampai ke musuh kalian, kalian akan nge-strong musuh yang kalian serang gitu, jadi kalian kencang, musuhnya lambat kalau kalian tank support support lah intinya, kalian bisa bikin Shadow Enchant jadi, Shadow Enchant ini akan mengeluarkan 2 hantu yang akan bergerak kemana pun yang dia mau untuk mengejar champion yang di dekatnya pasti, dikejar sama setannya pasti ketahuan kok jadi, gak cuma nge-slow dia juga bisa berguna untuk ngebuka map juga nah, untuk kategori 2,2 yang maksudnya itu 2,2 masing-masing ngomongin item slow tapi lebih ke arah carry-nya sekarang ke arah damage-nya kalian bisa membuat Blade of the Ruin King kenapa? soalnya, setiap kalian udah memukul musuh 3 kali pakai basic attack kalian, atau apapun yang penting nge-damage musuh yang sama 3 kali kalian akan menyerap kecepatan berlari mereka jadi, kalian agak kenceng, dan mereka agak lambat jadi, begitu atau, kalian tipe jarak dekat kayak JX, atau kayak Xin Zhao, dan kawan-kawan lagi kalian, situasi bisa bikin Frozen Malet supaya setiap serangan kalian akan memperlambat gerakan musuh ngomong-ngomong champion yang bisa nge-kiting atau di-kiting nah, lebih ribet lagi kalau kalian lagi di-kiting terus, yang menembakkan kalian punya Life Steal atau Physical Fam atau ya, Life Steal lah intinya ribet banget kan buat ngawin itu nah, item-item ini juga bisa digunakan untuk melawan champion-champion yang seperti itu untuk kalian yang bermain ADC atau mainnya attack damage kalian bisa bikin Mortal Reminder untuk memberikan efek Grooveous Wound artinya, dia akan mendapatkan atau musuh yang terkena efek tersebut akan memiliki atau mengurangi efek regenerasi atau efek heal yang masuk ke dalam musuh itu bisa 40 atau 60, tergantung item beda item, beda kegunaannya juga kalau kalian match, mainnya magic kalian bisa bikin Morello Nomicon kalau kalian tank, kalian bisa bikin Tone Mal jadi Tone Mal tuh kayak ya, kalau lo serang, serangannya bakal balik ke musuh dan musuh yang nyerang lo bakal kena efek tersebut jadi kalian nggak usah nyerang kalian diserang, malah musuhnya dapat efek yang itu jadi, dibetkan jadi, saya jadi dulu untuk sebagian item-item yang sangat penting untuk kalian gunakan di Wild Rift kalau untuk detailnya, gue nggak bisa ngomong sekarang juga soalnya bakal lama banget jadi, gue bakal nyebutin detailnya tuh di per-champion-championnya aja jadi, kalau kalian suka dengan konten kayaknya kalian bisa tinggalkan like, share, dan subscribe juga kalian bisa bantu gue dan Farid dan, kalau kalian punya saran kayak punya pertanyaan bang, bisa bikin ini, bikin itu oh, bisa dong kalian bisa tinggalkan di komen di bawah gue Nace, pamet duduk-duduk-duduk dan, dadah